Pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permohonan banding atas putusan panel organisasi perdagangan dunia atau WTO soal kebijakan larangan ekspor dan higilisasi biji nikel domestik yang didilai melanggar ketentuan perdagangan internasional. Adapun banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa tersebut disampaikan ke WTO pada Senin lalu 12 September 2022 seperti dilihat dari pengumuman sengketa dagang WTO. WTO dalam pengumuman resminya menyatakan Indonesia telah memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispul Settlement Badi atas keputusannya untuk mengajukan banding. Pemberitahuan banding tersebut diajukan bersamaan dan pengajuan banding kepada Sekretariat Badan Banding atau Appolite Badi Sekretariat. Pemerintah mengajukan banding sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada 17 Oktober 2022 lalu yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT1994. Dalam sengketa yang terdaftar pada Dispul Settlement atau DS-592. Sebelumnya, pembelaan awal lewat ketentuan pasal 11.2 A dan 20 DGA T.1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan ikl nasional telah ditolak oleh Badan Pengatur Perdagangan Internasional tersebut. Kemudian pada 30 November 2022 lalu, putusan panel telah lebih dahulu didistribusikan kepada anggota WTO lainnya. Setelah itu, putusan panel itu akan dimasukkan ke dalam agenda DSP pada 20 Desember 2022. Adapun, proses banding itu dipastikan berjalan lambat, lantaran kekosongan hakim uji pada Badan Banding atau Appolite Badi WTO saat ini. Appolite Badi sebagai pengadilan bandi sistem penyelesaian WTO sejak 2019, tidak lagi efektif menyelesaikan sengketa antar negara lantaran kekosongan hakim uji dan pemblokiran atas penunjukkan hakim baru oleh Amerika Serikat. Untuk mengatasi kevakuman Appolite Badi saat ini, dilakukan perbaikan kelembagaan dan kemungkinan penggantian sistem adjudikasi 2 tingkat dengan adjudikasi 1 tingkat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifintah Serif sebelumnya berharap pemerintah Amerika Serikat mencabut pemblokiran Appolite Badi. Hal ini seri dengan rencana banding pemerintah Indonesia atas keberusahaan panel WTO terkait kebijakan laran espor buji nikel. Sama halnya dengan Menteri Investasi, sekaligus Kepala BKPM Balilah Hadalia juga buka suara soal langkah banding atas putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan larangan espor dan hidrisasi biji nikel domestik dinilai melanggar ketentuan perdagangan internasional. Dia mencontohkan ada negara adidaya yang menggunakan pajak progresif impor ketika membawa elektrik vehicle baterai kepada salah satu negara tertentu. Namun di saat yang bersamaan ketika suatu negara membawa di negara adidaya tersebut, justru akan memberikan insentif 7.000 hingga 8.000 USD. Oleh karena itu, Balil melanjutkan pemerintah Indonesia tidak akan gentar sedikit untuk menghadapi urusan ini. Terima kasih telah menonton!